Intro Bila merasa ragu Usah jangan sama Henti Berlari Hadapi saja Raga Tak bertemu Tapi Satu bumi Rindu Merasuk nyawa Perlu Mengertilah Jawaban hati Usah ditanya Mesti mencoba Mesti mencoba Kita Tiada daya Dalam Roda dunia Derempas Demi asa Mengertilah Mencoba Jawaban hati Usah ditanya Mesti mencoba 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 Panji setelah lama kita gak ketemu Dan mungkin banyak banget perubahan dalam diri kita Gua seneng banget menemukan bahwa kita berdua itu masih Raga Tak bertemu Tapi Satu bumi Mesti mencoba Mesti mencoba Mesti mencoba Mesti mencoba Mesti mencoba Tidak Mesti mencoba Mesti mencoba Mesti mencoba Nama gue Panji Gue ini Hobbis amatir Yang apa ya Mengawali Hobi aquarium sih Diawali dari hobi aquascape Sebenernya gak sengaja Lagi main nontonin youtube Terus ketemu Iklan aquarium Ada guntingnya gitu ya Akhirnya gue belajar Setahun Gue belajar otodidak Dan akhirnya gue beraniin diri lah Gue beraniin diri untuk Main aquascape Karena Belajarnya otodidak Ya acak-acak lah di awal Di acak-acak Terus Akhirnya Gue menemukan Apa ya Permasalahan lah Bukan permasalahan Tapi lebih kepada Tantangan aquascape Gue jatuh cinta Dengan dunia ini Gue berusaha untuk Mengenalkan aquascape Kepada Orang-orang umum Gitu ya Tapi kendalanya itu Klasik lah Aquascape itu Ya ya Karena dulu Gue Bangkir Dulu bangkir Di salah satu bank swasta Terkemuka di Indonesia Gitu ya Gue bangkir Gue di Terakhir gue diners itu Dibangkirnya Sebagai Orang treasury lah Di dealing room Baru berhenti Gue baru pensiun Pensiun dini Baru seratus Sekarang tanggal 12 ya Seratus dua hari lah Seratus dua hari Gue jadi full time aquascape Kemudian Kalau inget cerita-cerita dulu tuh Waktu di kantor Gue termasuk dibilang Orang yang gila gitu ya Orang yang gila Karena Satu-satunya karyawan lah Di bank tersebut Yang berani ngabisin Uang atau investasi lah Untuk Aquarium Dari gue punya satu Sampai sekarang gue punya berapa Satu, dua Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Gue ada delapan aquarium Makin hari makin jatuh cinta Makanya gue hari ini Kedatangan Temen dari Betasian Ya gue berterima kasih gitu ya Artinya Ternyata Postingan-postingan gue Yang ala kadar gitu ya Di instagram Dia lihat Dan temen dari Betasian Mau singgah ke rumah gue Ke galeri gue Mau lihat Diskusi tentang Paludarium ini gitu Ini gue namain Nama paludariumnya Paludarium suka-suka Kenapa sih ide awal ini Gue bikinnya Paludarium suka-suka itu Tadi Banyak orang yang seneng Dengan aquascape Tapi Semua lagi-lagi Terbentur sama Biaya Biaya investasi gitu ya Jadi kalau kita bicara Apalagi Orang yang udah rumah tangga ya Ngabisin duit Sekian Belas juta Gitu kan Pengen Aksir Tapi nanya Menteri Keuangan Nggak dikasih Terus gue mikirin Gimana caranya ya Supaya hobi ini Bisa lebih memasak Ya gue iseng-iseng Gue gambar-gambar Dibantu temen gue Ada namanya Pian gitu ya Dia bantuin gue bikin Gue yang sketch Apa semua segala Karena gue bikin nih Murah kok Ini murah banget Kayak gini Terus Tanemannya juga Murah Lokal gitu ya Ya mungkin sih aslinya Kayak contoh Ini asli dari India Tapi semua kan udah ada Di Indonesia gitu ya Tinggal Kalau temen-temen mau beli Kalau mau banyak Ya bisa langsung ke pasar parung Kalau gue ya Menurut gue sih Paludarium itu Media Ya kayak aquarium Cuman kalau aquarium full air Gitu ya Ini Nanem taneman Gitu ya Semacam aquarium Yang tanemannya ada Di atas air Bisa taneman full darat Atau tanaman air Didaratin Dan sebagian Tapi masih ada airnya Gitu Dan kenapa sih Gue bilang Paludarium suka-suka itu Karena Ini Taneman bisa Kita pindah-pindah Sesuka hati kita Oke Ini gue ambil contoh Misalkan ini Ini Gue pindahin nih Pindahin Ya Kita taruh dulu Sini It's Ini gue ambil Nah Ya kan Ini pindahin Sini Suka-suka gue Mau taruh dimana Ya kan Suka-suka deh Itu Terus juga Kenapa sih Gue bikin Kayak gini Gitu Karena Tantangannya berapa Skip Itu Umumnya Orang Agak males Maintenance Jadi Hampir 4 tahun Gue main aquascape Berhobi aquascape Bukan Aquascape itu kan Sebenernya Seni menata ya Seni menata Aquarium Sedemikian rupa Hingga Enak dilihat mata Gitu ya Pake batu Kayu Taneman Apapun itulah Kok menurut gue sih Orang yang jago Aquascape Itu Bukan yang jago Jetting Tapi Jago Maintenance Karena ilmu Aquascape itu Maintenance Bagaimana Merawat Taneman Bisa tumbuh Dengan optimal Segar Gitu Jadi Ini gue bikin Karena Minim perawatan Ini usia sih Kurang lebih 2,5 bulan Lebih lah 2,5 bulan Ini aquarium Gak pernah gue ganti air Cukup Sehari sekali Gue kasih air Paling 1 gelas 200 ml Pupuk Ya Seminggu 2 kali lah Makro Seminggu 2 kali Mikro Seminggu 2 kali Tapi Rutinnya sih Paling gue kasih makro Itu seminggu sekali Kenapa Karena kan taneman ini Hidup ada yang mati Nah yang mati itu Menjadi sumber Makronya lah Yang membusuk Menjadi sumber makro Jadi gak perlu Sering-sering Itu Ini gak perlu Dikures Gue abrum kures Gue kasih makan Ikan sehari 2 kali Cukup Nambahin air aja Udah Gitu aja Terus Yang pasti sih Taneman Ya lebih cepat lah ya Pertumbuhan lebih cepat Walaupun kita aquascape Pake CO2 Namanya dia kena CO2 di udara bebas Ya tumbuh lebih cepat lah Itu Terus sisanya ya Gak usah di Ya kasih popok Seminggu 2 kali Seminggu sekali boleh Lebih enteng lah Artinya Kalau buat temen-temen Yang mau coba bikin Kayak gini Enak Gak perlu Gak pake Apa istilahnya Nungguin siklus nitrogen Kayak gini Gak perlu Gak perlu Gak perlu Karena ya Bakteri Ini kan ada Ada udara bebasnya Jadi ya Bakteri ya Cepat tumbuh Gitu Dan Alga-alga Kalau buat gue pribadi Alga itu Gue gak bakal musnahin Alga Artinya selama Alga pun gue pelihara Bukannya Gue basmi gitu ya Disini juga ada lah Alga sedikit-sedikit Ada Selama alga itu gak ganggu Gitu ya Gak ganggu pemandangan Kan cuma manusia aja tuh Manusianya aja Orangnya aja Yang menikmati Wah terganggu nih Ada alga Padahal sebenarnya Kalau buat gue pribadi Ada alga ya berarti Dia coba Ngebalancen Iya Itu sih Itu sih kalau gue Jadi ya gue demin Kalau gue Di aqua settingan aqua script Gue juga ada lah Beberapa alga Tapi ya selama dia Tidak mewabah gitu ya Muncul saat Di kiri kanan sih Itu oke buat gue Kita bicara sistem lagi Itu cara lo ngempel Ngempel Ini tanemannya itu gimana Caranya Tanemnya sih gue Ya busa Gabus ini ya Sebenarnya gabus sofa Gue pake gabus sofa Gabus sofa Sebenarnya sih yang lebih bagus Gabus filter Kolam Ada tuh Bukan dakron Yang Gue lupa Gue lupa ininya ya Apa tuh Densitasnya Densitas berapa Tapi ada tuh yang buat Khusus kolam Bagus Cuman Mahal Jadi Ya Kan tadi Tadinya gue gak pake itu Cuman Karena konsep gue mau murah Ya kan Konsep gue mau murah Terlalu mahal Akhirnya gue beli Busa sofa Yang Memang ukurannya juga Kebetulan Pas gitu Gue beli Terus yaudah Tinggal Tanemannya sih Biasanya Kalau gue Hampir semua taneman ini Belakangnya gue kasih mos Nah ini kayak gini nih Busanya nih Ini kayak gini Tinggal dipotong Sesuai Sesuai Ukurannya lah ya Kalau ini kebetulan 9,5 cm x 10 Gak salah Dan semuanya itu Apa Gue kasih Mos Di belakang-belakang taneman ini Itu Jadi di belakang ini Monte Carlo Belakangnya tuh ada mos Mos kering Mos basah Mos hidup Mos aquascape Gue pake ini sih Gue gak salah Ini apa ya Flame mos Gue lupa deh Ini mos apa Gue lupa Yang ini gue inget Javamos yang disini Jadi kenapa sih gue pake Mos Soalnya mosnya ditahat Apa kayak apa Diikat pake benang jahit Oh benang jahit Semua benang jahit Tapi ada beberapa sih Ada beberapa yang diatas ini Kenapa benangnya gak keliatan Gue pake benang Salah satu Produk dari Jepang Yang merek Aquascape dari Jepang Yang memang benang dia Kemana sih sebut aja sih Gue pake benang EDA Gitu ya Cotton mosnya EDA Ini gue pake cotton mosnya EDA Kenapa gue pake Kalau yang bagian atas Karena cotton mos EDA itu kan Dia organik Gitu ya Lo iket Dua minggu ilang Dua minggu tiga minggu Ilang Ilang sendiri Sesuai Islanya bukan degrading Apa namanya Luruh apa ya Bukan apa tuh Hancur aja itu Terurai Terurai Dia tuh terurai Menangnya ini Nih Kalau yang kayak gini Ini gue pake benang jahit Kalau gak ada cotton mos ya Pake benang jahit It's okay Atau Kalau gak mau bener-bener gak keliatan Benang pancing Benang pancing neon kan Gak keliatan Ini teman-teman kan banyak yang Awang banget Berarti itu Kalau gue bilang Air yang di bawah itu Naik ke belakang Ya ini sistemnya Air ini Di belakang tuh gue bikin chamber Itu ada tiga chamber gitu ya Yang air di depan ini Nyambung sama chamber yang disini Oke Oke Dari sini air disedot Dari belakang Dibuang ke sini Ke chamber tengah Ini bagian sini nih Ini chamber tengah Dia nyambung ke sini Ada sambungannya di bawah Jadi ada Ya ases bernouli Dia nyambung disini Terus keluar dari sini Air bersihnya Dan belakang gue gak pake filter Sama sekali Gue bikin sih Pake Gue bikin rumah bakteri Yang murah tuh Pake Inilah apa Pot Kalau kita beli di Toko aquascape tuh Kanaman ada pot Nah gue pake itu aja sih 5 biji gue taruh Buat rumah bakteri Udah Itu dipecah ya Enggak Enggak usah Utuh aja Terus gue pake pompa Aquarium yang paling kecil Yang paling ukuran Paling kecil lah Gitu Sebenernya sih Lebih keren lagi Pake pompa yang USB Gimana ya Terlalu mahal Terlalu mahal Gue pake itu Itu aja pompa Murah meriah Apalagi buat Temen-temen yang masih sekolah Ya kan Pokoknya ini Ramah kantong lah Ramah kantong Ngumpulin uang jajan 2 bulan jaji Tapi yang paling penting sih Sebenernya proses Kita nyari Pengganti-penggantinya Ya Betul Kalau sebenernya sih Benangnya si EDA itu Penggantinya Ada gak ya Yang luruh Yang organik gitu Gak ada Yang setau gue sih Gak ada Gak ada Menangnya EDA itu Itu doang Tapi kan Gini sih Sebenernya gak Gak musti Gue pake ini Karena gue udah punya aja Ya Gue pake ini Karena gue udah punya Tapi ini gue Gue pake benang jahit Kalau gak mau keliatan Gitu kan Ya pake benang pancing Kayak benang pancing Kurang paling benang nilon Paling kecil itu Gak akan keliatan Kalau udah tumbuh Kalau di awal Kayak gini nih Awalnya dulu Disini ada Ininya Di belakang sini Ada Gue selalu Ngikatnya kayak gini nih Gue selalu Ngikat Metode ngikatnya Kayak gini Gue selalu ngikatnya Bentuknya kayak papan catur Kayak gini Ini kan Gue iket gini Gue dimarahin teta Temen temen Gini Ya kan Gini Gini Terus kesini Terus selalu gini Iketnya Oke Biar rapi Ya kan Nah kalau pake nilon kan Disini Anggap aja ada mos Terus diikat Nanti kalau Terus ditaruh monte carlo Lama-lama ditumbuh Nilon juga bakal Tutup Oke ya Gitu kan Menangnya ini sih Ya itu aja lah Cuman gak Gak rekomen lah Gak rekomen Satu itu memang berapa Seratusan berapa gitu ya Karena gue sih terus terang Pada waktu gue pertama beli Ya gara-gara gue liat iklannya sih Gue liat iklan di Youtube Gitu kan ya Gue sok banyak duit juga Gue beli Pas nyampe rumah gue kecewa Loh kok benang jahit Yang dateng Ini sih banyak Ini gue Ternyata pas gue ngobrol-ngobrol Sama orang Dia organik Gitu Pasti ilang Oh gitu Tapi ya gue gak akan beli lagi lah Too much buat gue Gitu cukup Gue pake benang nilon aja Karena konsepnya tadi Kita mau bikin Gimana caranya Murah meriah Lampu Ya LED Fixturesnya sih Do it yourself lah Ini temen gue yang bantu bikinin Gitu gue pake Ini 20 Eh 30 Berapa ya 35 masalah ini 35 35 30 Nah 1 watt Kalau itunya lensanya Gue pake lensa ini Kalau gak salah 60 60 60 Tapi bebas lah Kalau untuk pak Pak ludarium sih Bebas Bebas ya Artinya Mau 30 60 90 It's oke Sebenernya Pemilihan Alasan pemilihan Kalau kita bicara Quascape kan Jangan sampe Ada spillover Dari Lampu Kesini ya Keluar Tapi kalau gue sih Bebas aja lah Itu kan cuma masalah estetika aja Yang penting sih gue sebar rata Yang 12 di depan Eh 12 di belakang 12 di depan Terus disini ada 6 Yang di tengah Agak nyamping gitu Karena dulu di awal Waktu gue pertama bikin Ini yang di tengah ini Sama-sama Sejajar Jadi disini gue Kurang tumbuh nih Tanemannya kurang tumbuh Si Monte Carlo nya Okay Terima kasih telah menonton!